Intro Hai teman-teman Apa kabarnya nih semuanya Dasyat luar biasa Yes, yes, yes Selamat datang di ibadah Kegah Kita kenalan dulu ya Aku dengan Kak Jesmon Aku, Medira Dan ada Kak Johan Nah siapa nih yang semangat beribadah Coba angkat tangannya Oke Nah sebelum beribadah Jangan lupa ya Kita mau siapkan 4 hal yang paling penting Nah yang pertama Alkitab Lalu buku catatan Alat tulis Dan bimbingan orang tua Nah jadi jangan lupa ya Ajak papa-mamanya untuk ibadah juga Oke Nah yuk sebelum mulai ibadah Kita mau berdoa terlebih dahulu Yuk teman-teman Kita satu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pagi hari ini Kalau kau memberikan kami Kekuatan yang baru Sungguh cinta yang baru Sebentar Tuhan Kami mau beribadah Kegah Tuhan Kami mau sungguh-sungguh Kami mau siapkan hati kami Yang terbaik Tuhan Kami mau memuji Menyembah engkau Tuhan Dan kami mau dengar firmanmu Biar kami Tuhan Biar kami Tuhan Boleh taat Biar kami boleh dengar-dengaran Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan beribadahnya Terima kasih Tuhan Kami percaya Engkau hadir Tuhan Di dalam hati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kita yang percaya Kita mau sama-sama Katakan Amin Nah yuk teman-teman Kita mau sama-sama Puji Tuhan Kita coba cek dulu ya Semangatnya ya Oke Nanti teman-teman di rumah Jangan lupa jawabin kakak Oke Kegah Rian Let's go Jesus Amin Iblis No, no, no Wacap Oke mantap Udah selamat semuanya Yuk kita mau sama-sama Puji Tuhan Kita mau nyanyi lagu Ada satu sobatku Namanya siapa? Namanya Yesus Yuk kita keputangan sama-sama ya Ada satu sobatku Yang setelah Tak pernah dia tinggalkan diriku Waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu nama diriku Katakan namanya Yesus Nama niya Yesus Nama niya Yesus Nama niya Yesus Yang nanghiburati ko Nama niya Yesus Nama niya Yesus Nama niya Yesus Nama niya Yesus Yang menghibur hatiku Sekali lagi ya kita katakan Ada satu sobatku Yang setia Dia tak pernah tinggalkan kita Tak pernah dia tinggalkan diriku Di waktu aku susah Di waktu aku susah Waktuku sendirian Dia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Siapa? Nama Yesus Yang menghibur hatiku Panggil dia Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Sekali lagi ya Katakan namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Yesus Nama Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Nama Yesus Yang menghibur hatiku Sekali lagi ya kita katakan Nama Yesus Nama Yesus Yang menghibur hatiku Mari teman-teman Sebelum kita mau sembah Tuhan Kita mau arahin hati kita Kita mau arahin padangkan kita Menyembuh Tuhan Kita mau nanyikan lagu selidik ya Tuhan Yesus Yang menghibur hatiku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yang menghibur hatiku Tuhan Yesus Tuhan Yesus Anda klik Kayak mataku Dan memilai hidupmu Tak ada yang Tersungi bagimu Belah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Kau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Telah kulihat kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Kau berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Terima kasih 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 Hati aku tetap setia Kau aku lihat kebaikarmu Yang tak pernah habis hidupku Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kau dapati aku tetap setia Kami boleh mendapatkan Bapak yang baik seperti Engkau Tuhan Yang boleh ada bersama kami dari pagi hari Tuhan Sampai pada kami ingin tertidur lagi Sekarang kami ingin mendapatkan firman-Mu Tuhan Biarlah Engkau berkati saya firman yang akan masuk ke dalam hati kami Kedalam pikiran kami Tuhan Kedalam keringat kami Kau dapati Bapak Biarlah firman yang masuk ke dalam hati kami Tuhan Dapat bertumbuh Tuhan Dapat berbuah Tuhan Dan juga kami dapat mendalam kami Dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semoga berkati juga yang akan share firman Kalian urapi tolong setiap patah dan ikan Tuhan Biarlah hikmatmu turun Atau setiap kami ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selalu ya Amin Halo adik-adik Apa kabarnya hari ini? Kakak percaya hari ini pasti adik-adik semangat untuk menerangkan firman Tuhan Nah hari ini sebelum Kak Fini mau menyampaikan firman Tuhan Adik-adik sudah siapkan belum? Alkitabnya Buku catatan Dan alat tulisnya Nah kita mau sama-sama fokus ya Untuk menerangkan firman Tuhan Nah hari ini Kak Fini ingin membawakan tentang Kesetiaan Nah kesetiaan itu Ada di dalam Sembilan Buarok Adik-adik masih ingat? Apa aja Sembilan Buarok itu? Ada lagunya loh Kita nyanyi bersama-sama ya Kasih suka cita Kasih suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Dan penguasaan diri Nah seperti itu ya lagunya Nah kakak hari ini mau membahas tentang Apa akti kesetiaan? Oke Yang pertama Akti kesetiaan itu adalah Berpegang teguh terhadap janji Yang kedua adalah Patuh dan taat Seberat apapun tugas yang diberikan Tetap harus dilakukan tanpa Bantahan Nah itu arti kesetiaan Sekarang kita mau sama-sama lihat yuk Dari 1 Korintu 10 Ayat 13 Kita mau cari sama-sama ya Kita mau buka akitabnya dulu Oke Yang sudah ketemu Boleh bilang amin Kakak bacakan ya 1 Korintu 10 Ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah Pencobaan-pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu Dicobai melampaui Kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu dapat Menanggungnya Oke Disini dibela Apa Allah setia Dan Karena itu Ia tidak akan Membiarkan kamu Dicobai melampaui kekuatanmu Nah Adik-adik disini Pernah gak Merasa Kesulitan Merasa Kok hari ini Ketika aku mengerjakan tugas Susah ya Nah Percaya Bahwa Tuhan itu Setia adik-adik Tuhan itu Selalu menemani adik-adik Dimanapun adik-adik Terada Apapun keadaan adik-adik Tuhan Yesus itu Selalu menemani adik-adik Nah Tuhan itu Tidak akan pernah meninggalkan adik-adik Sedalam Keadaan Kesulitan Atau bahkan Sendirian Nah Tuhan berjanji Akan memberikan jalan keluar Bagi Setiap persoalan kita Karena Allah adalah Allah yang Setia Ia tidak akan pernah meninggalkan Adik-adik Oke Nah Yang kedua Kita mau mempelajari Keteladanan Dan kesetiaannya Tuhan Yesus Apa ya Yang dilakukan Tuhan Yesus Yang bisa menjadi contoh Buat kita Dalam kehidupan sehari-hari Yuk kita mau lihat ya Tuhan Yesus Melakukan apa saja ya Yang pertama Tuhan Yesus Setia berdoa Loh Kok tau kak Tuhan Yesus itu Setia berdoa Nah Jawabannya ada di Naku 1 Ayat 35 Kita mau buka Sama-sama ya Kalau yang sudah ketemu Boleh bilang Ketemu Oke kita mau Sama-sama cari Kitab Naku 1 Ayat 35 Oh iya Kak Fini mau mengingatkan Kalau misalnya adik-adik Kesulitan dalam membuka kitab Adik-adik Bisa minta bantuan Papa dan Mama ya Oke Kita baca sama-sama Maku 1 Maku 1 Ayat 35 Pagi pagi Pagi-pagi benar Jadi Walaupun Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Tapi dia tetap Berdoa Berdoa Ya setia berdoa Dan baca firman setiap hari Dan Waktunya kapan Nanti-kadi Pagi-pagi Jadi gak ada tuh yang bilang Aduh aku masih ngantuk Pagi-pagi Tapi Tuhan Yesus apa? Dia Langsung berdoa Dia langsung berdoa Dia baca firman Dan Dia mendoakan Teman atau orang lain Yang kesusahan Seperti apa ya? Nah adik-adik bisa Setiap hari Melakukan Firman Tuhan Dengan apa? Seperti yang tadi Tuhan Yesus lakukan Berdoa Dan Membaca Firman nya Itu termasuk Ketika adik-adik Melakukan firman Tuhan Itu berdoa Dan baca firman Dan apalagi ya Contoh yang lain Adik-adik bisa Mendoakan Teman atau orang lain Yang Belum mengenal Tuhan Yesus Nah Adik-adik Kakak percaya Pasti adik-adik Bisa melakukan hal ini Oke Kita mau Next Selanjutnya Apa ya yang Tuhan Yesus Lakukan lagi Selain berdoa Dan baca firman Nah Oh Tuhan Yesus itu berdoa Nanti adik-adik Berdoa Dan baca firman Jangan lupa Nah sekarang Apa yang Tuhan Yesus Lakukan Nah Taat Pada Papa Mamanya Ada ceritanya loh Adik-adik Di lukas 2 Ayat 41 Sampai 52 Nanti adik-adik Boleh baca bersama Papa Mama ya Setelah selesai ibadah Ini kakak ceritakan Jadi Ceritanya adalah Ketika Tuhan Yesus itu Umur 12 tahun Nah umur 12 tahun itu masih kecil ya Adik-adik ya Nah dia diajar sama Papa Mamanya Kebaik Allah Waktu itu kan hari Pasca Kebaik Allah Setelah acaranya selesai Papa Mamanya pulang Tapi Ketika Papa Mamanya pulang Selamat Beberapa hari perjalanan Papa Mamanya baru sadar Ternyata Tidak ada Tuhan Yesus bersama mereka Wah kira-kira Tuhan Yesus dimana ya Wah ketika dicari-cari Kayaknya balik lagi Kebaik Allah Tenggara Tuhan Yesus ada dibaik Allah Ngapain Tuhan Yesus ada dibaik Allah Dia Berbicara dengan Alim ulama Alim ulama itu pemimpin agama Nah Disitu akhirnya Papa Mamanya Suruh Yesus pulang Yuk kita pulang bersama-sama Coba Tenggara Tuhan Yesus saat ya Sama Papa Mamanya Mau ikut pulang gak ya Dan ternyata Tuhan Yesus mau ikut pulang adik-adik Dia mau ikut Papa Mamanya Untuk pulang Wah hebat ya Tuhan Yesus itu anak yang taat loh Sejak dia kecil Nah begitu pun juga dengan adik-adik Kak Wini percaya Pasti adik-adik Bisa melakukan Siman Tuhan Nah itu dengan apa? Setia Mengerjakan tugas Dan belajar Sampai selesai Walaupun Mungkin Banyak ya Godani Misalnya Ketika adik-adik Main gadget Atau main yang lain Tapi Kak Wini Percaya Pasti adik-adik Bisa melakukannya Yaitu apa? Mempioritaskan Tugas Dan belajar dulu Di rumah Oke Nah Apa lagi ya Kira-kira Oke Setia membantu Pekerjaan di rumah Sampai Sampai apa? Ya sampai selesai dong Tidak setengah-setengah Aku sampai selesai Misalnya Menjaga adik Yang kalian punya Menjaga adik Menyapu Mengapel Atau membantu mama di rumah Ketika mama kepepotan Atau hal yang lain Mempereskan mainan Mungkin Kalau adik-adik yang masih Kecil Ya Adik-adik Boleh Bertanggung jawab Atas dirinya sendiri Misalnya ketika adik-adik main Adik-adik boleh Mempereskan mainannya Itu sudah membantu Mama papa loh Di rumah Nah Apa lagi ya Kira-kira ya Kita melihat lagi Itulah dan apa yang Kira Tuhan Yesus Bisa lakukan Tuhan Yesus Taat sampai mati Di kayu salib Nah Kita membuka lagi ya Di Filipi 2 Ayat 8 Sampai 10 Ayat 8 Sampai 10 Oke Coba Adik-adik sudah ketemu Kakak bantu Bacakan ya Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah Merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya nama Di atas Segala nama Supaya Dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada Di langit Dan yang ada Di atas bumi Dan yang ada Di bawah bumi Nah Tuhan Yesus Tahu Bahwa dia Sangat Menderita Disiksa sampai mati Itu buat siapa Yang dilakukan Itu buat Menebus setiap Dosa Kita Untuk Menebus setiap Sakit penyakit Kita Dengan Darahnya yang mahal Dan kita Waktu itu Tuhan Yesus Takut Tuhan Yesus Takut Dia tahu Ketika dia Menyerahkan nyawanya Ketika dia Disalib Dia akan Menderita Tapi Tuhan Yesus Taat Gaya Ketika dia Disuruh Sama Tuhan Wah Yesus Taat Adik-adik Dia mau Tetap Melakukan Apa yang Tuhan Suruh Untuk siapa Untuk kita Tuhan Yesus Mati untuk kita Kenapa Karena Tuhan Yesus Itu Mengasihi kita Adik-adik Tuhan Yesus Itu Sayang Sama kita Makanya Dia tuh Taat Dia mau Mati di Kesalib Untuk menembus Dosa Kita Nah Kau ini Percaya Dari Semuanya Itu Adik-adik Pasti bisa Melakukannya Contoh Apa aja Tadi Siapa yang Masih ingat Pertama Apa Berdoa Dan Sangat Tiduh Nah Yang kedua Apa Siapa yang Masih ingat Mendoakan Orang Lain yang Belum Percaya Sama Tuhan Yesus Orang lain Itu siapa ya Teman-teman Kita Teman-teman Di sekolah Saudara-saudara Kita Yang belum Mengenal Tuhan Supaya Mereka Bisa Mengenal Tuhan Mereka Bisa Percaya Sama Tuhan Yesus Terus Apa lagi Mengerjakan Tugasnya Taat Sama Papa Mama Nah Mengerjakan Tugasnya Sampai Selesai Selesai Oke Gak percaya Pasti Adik-adik Bisa Oh Satu lagi Setia Untuk Mengikuti Komsel Kalau adik-adik Yang sudah Ada Setiap Minggu Punya Komsel Ada Pemuritan Adik-adik Boleh Setia Mengikuti Setiap Minggu Meskipun Mungkin Kadang-kadang Adik-adik Duka Aku capek Kan Aku hari ini Sekolah Kalau hari ini Aku sudah Ujian Tapi Aku percaya Pasti Adik-adik Bisa Melakukannya Adik-adik Mau tetap Setia Untuk Mengikuti Ikut Komsel Yang ke Pemuritan Tujuannya Apa ya Untuk Ikut Komsel Yang ke Pemuritan Supaya Iman Kita Bertumbuh Adik-adik Supaya Kita Tambah Dekat Sama Tuhan Itu Oke Nah Janji Tuhan Jika kita Setia Apa ya Ada di Matius 25 Ayat 21 Matius 25 Ayat 21 Ayat 21 Oke Apakah Jadi Sudah Ketemu Kakak Bantu Bacakan Ya Maka Kata Tuhan Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Itu Hai Hambaku Yang baik Dan Setia Engkau Telah Setia Dalam Kakak Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam Kakak Masuklah Dan Tuhutlah Dalam Kebangkitan Tuhan Tuhan Apa tadi Dibilang Janji Tuhan Buat Adik-adik Ketika Adik-adik Mau Setia Dan Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Dibilang Apa Tuhan Yesus Akan Memerkati Hidup Adik-adik Dan Menambahkan Hal-hal Yang Tuhan Percayakan Kepadamu Adik-adik Mungkin Misalnya Adik-adik Berpikir Oh Kalau Aku Lakukan Cuman Satu Berdoa Atau Cuman Bantuin Papa Mama Sedikit Gak Bantu Banyak Itu Namanya Pekara Kecil Meskipun Akan Papa Mama Gak Lihat Gak Siapa Siapa Yang Lihat Tapi Nanti Tahu Siapa Yang Lihat Yang Lihat Adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tahu Hati Adik-adik Dan Ketika Tuhan Yesus Melihat Adik-adik Setia Tuhan Yesus Akan Mempercayakan Kepada Adik Perkara Yang Lebih Besar Bahwa Nanti Papa Mama Akan Lebih Percaya Sama Adik-adik Bahwa Papa Mama Akan Senang Sama Adik-adik Ketika Adik-adik Bisa Tahan Sama Papa Mama Ya Jadi Kenapa Kita Mesti Melakukan Ini Kenapa Ya Kira-kira Karena Kita Tahu Kita Sadar Bahwa Tuhan Yesus Itu Lebih Dahulu Sayang Sama Kita Tuhan Yesus Itu Mau Taat Untuk Mati Di Kiri Salib Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Jadi Ketika Kita Sadar Bahwa Tuhan Yesus Itu Mau Menembus Hidup Kita Tuhan Itu Setia Sama Kita Bukan Keadaan Apapun Kita Juga Mau Belajar Untuk Setia Sama Tuhan Kita Mau Belajar Untuk Taat Sama Tuhan Dengan Apa Dengan Hal Yang Tadi Saat Tadu Berdoa Kita Tata Sama Papa Mama Itu Menyenangkan Hati Tuhan Loh Oke Tapi ini Percaya Pasti Adik-adik Bisa Melakukannya Nah Bukan Di balik Adik-adik Jadi Bukan Kita Melakukan Hal ini Bukan Supaya Kita Dibakatin Supaya Kita Supaya Tuhan Sayang Sama Kita Supaya Papa Mama Sayang Sama Kita Enggak Adik-adik Tapi Karena Kita Tahu Bahwa Tuhan Yesus Sayang Sama Kita Papa Mama Juga Sayang Sama Kita Itu Adik-adik Oke Nah Kalau Ini Punya Ayat Kafalan Di Amsal 3 Ayat 3 Sekian Lagi Ya Amsal 3 Ayat 3 Janganlah Kiranya Kasih Dan Setia Meninggalkan Engkau Kalungkan Itu Pada Lehermu Tuliskan Itu Pada Loh Hatimu Oke Sekali Lagi Ya Amsal 3 Ayat 3 Janganlah Kiranya Kasih Dan Setia Meninggalkan Engkau Kalungkan Itu Pada Lehermu Tuliskan Itu Pada Loh Hatimu Oke Jangan lupa Ya Nanti Adik-adik Bisa Hafal Havalannya Bersama Dengan Papa Mama Ya Di rumah Oke Kafini Percaya Pasti Adik-adik Bisa Adik-adik Hebat Oke Oke Sekarang Kita Mau Berdoa dulu Yuk Siapa Yang disini Mau jadi Anak Yang taat Mau Tetap Setia Sama Tuhan Kita Mau Paktekin Sama-sama Ya Oke Kita Berdoa yuk Bapak yang baik Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Hari ini Kami bersyukur Buat setiap Firman Yang boleh kami terima Yang boleh kami dengarkan Hari ini Tuhan Tuhan Aku mau berdoa Untuk adik-adik Di rumah Dimana pun Mereka berada Yang sekarang Senang beribadah Tuhan yang berkati Kehidupan mereka Tuhan yang pimpin Tuhan Tuhan yang berikan hikmat Supaya Adik-adik Bisa Melakukan firman Tuhan Supaya Adik-adik Boleh Setia Dan biarlah Kudusmu Yang mempambukan Dan mengingatkan Untuk adik-adik Boleh melakukan Firman Tuhan Dengan mereka Bersaat eduk Mereka berdoa Mereka Tak sama Kepa mama Di rumah Dan segala sesuatunya Yang Tuhan ingatkan Kepada mereka Terima kasih Tuhan Kami mau Bawa doa kami Memohonan Memohonan kami Ke dalam Tangannya Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Tuhan Kita mau sama-sama Bergerak Yang saat Tudunya masih Bolong-bolong Yang berdoanya Masih jarang-jarang Yuk Sama-sama Kita mau belajar Untuk kita Teratuk Kita saat eduk Sampai Nggak bolong-bolong Kita mau berdoa Sampai Itu menjadi Kebiasaan Itu menjadi kebiasaan Buat Kita Sama-sama Kita belajar Dan kakak pun Juga belajar Untuk hari ini Kita sama-sama belajar Oke Pastinya Dedik bisa Oke Kita mau berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk Firman hari ini Kalau sebentar Tuhan Kami mau Mengakhiri Ibadah kami Tuhan Kalau yang berkati Biarlah Firman itu Boleh tekanan Dalam setiap hati kami Dan bertumbuh Subuh Tuhan Yang kami Boleh memperhatikan Hal itu Dalam kehidupan Sehari-hari kami Tuhan Adik-adik Angkatlah kedua tanganmu Terima berkat Daripada Tuhan Terima kasih Daripada Tuhan Yesus Khusus Persat Kutuan Daripada Ruh Kudus Menyertai Adik-adik Dari dulu Sekarang Sampai selama-lamanya Hanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa Di dalam kesempatan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus Nunggu Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati